Sementara itu jumlah aset BLBI yang diburu pemerintahan nilainya mencapai 110 triliun rupiah. Pemerintah merevisi data utang perdata kasus bantuan likuditas Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengembukakan total keseluruhan utang perdata kasus BLBI yang dikejar pemerintah mencapai nyaris 110 triliun rupiah. Hal ini juga hasil penghitungan ulang dari Dirjen Kekayaan Negara dan juga Kejagu. Kasus BLBI bermula dari kondisi kesulitan perbankan di Indonesia pada 1997. Saat itu likuditas perbankan terganggu karena tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Kasus tersebut juga diikuti dengan pengambilan uang dari bank oleh masyarakat. Secara serentak dalam kondisi itu pemerintah memutuskan memberikan bantuan likuditas atau pinjaman kepada bank agar bisa memenuhi kebutuhan likuditasnya. Saya baru saja memanggil Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun dari Kejauh Sanagum. Tadi menghitung 109 lebih, hampir 110. Jadi bukan hanya 108 triliun, tapi kira-kira 109 lebih. Tapi dari itu yang realistis untuk ditagih berapa ini masih sangat perlu kehatian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.